Dampak mahalnya beberapa bahan makanan pokok membuat sejumlah oknum tidak bertanggung jawab memilih untuk berbuat curang. Salah satunya yang ditampilkan oleh sebuah video TikTok, diunggah oleh akun addi di garis bawah Alfian. Dalam video ini langsung menjadi perhatian netizen, hingga sudah ditonton sebanyak 5 juta kali. Dalam video singkat tersebut, terlihat beberapa orang pria yang tidak diperlihatkan wajahnya tengah membuka getah karet yang sudah dalam bentuk bantalan. Tidak terduga, saat dibuka ternyata bantalan getah karet itu berisi galon. Pemilik akun yang diduga membeli karet itu pun merasa tertipu dan menyayangkan perbuatan tersebut. Jika caranya tidak bertanggung jawab seperti itu, ia pun merasa dirugikan oleh oknum petani karet tersebut. Menurut keterangan, insiden tersebut terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kejadian yang bikin pemilik akun elus dada itu memang tidak terduga. Ia membeli getah karet yang sudah berbentuk bantalan. Karena di dalamnya ada galon yang berisi air penuh, getah karet itu pun bertambah berat saat ditimbang. Getah karet itu dibelah dan ternyata dugaan mereka benar. Pemilik akun pun langsung mencari pelakunya dan dikatakan bahwa mereka sudah menemukan siapa pemilik karet tersebut. Terima kasih telah menonton!